Kita ke informasi lainnya pemirsa, LBH Padang mengajukan perlindungan saksi kasus tewasnya Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Jika memenuhi syarat dan terbukti ada ancaman terhadap saksi, LPSK akan memberikan perlindungan darurat. Lembaga Bantuan Hukum Padang mengajukan perempuan perlindungan ke LPSK terhadap enam saksi dan korban, kasus meninggalnya Afif Maulana yang diduga dianyaya anggota Sabara Polda, Sumatera Barat. Salah satu yang diajukan untuk dilindungi adalah keluarga dari korban Afif Maulana. LBH Padang mengajukan permohonan perlindungan karena khawatir terhadap indivinasi dan ancaman. Pihak LPSK menyatakan telah menerima permohonan dan akan segera melakukan pendalaman. Jika seluruh saksi memenuhi syarat perlindungan serta terbukti ada ancaman, LPSK akan segera memberikan perlindungan darurat. Kami punya asesmen untuk menilai ancaman dan nanti akan sekaligus nanti ketika kita melakukan investigasi ke lapangan, kami akan mengecek soal ancaman tersebut. Ya kalau memang ditemukan ancaman dan kami harus secara darurat, harus cepat memberikan perlindungan, nah kita bisa lakukan perlindungan secara darurat. Sebelumnya Afif Maulana, pelajar berusia 13 tahun, meninggal dunia diduga dianyaya oleh anggota Sabara Polda, Sumatera Barat, saat melere tawuran pada 9 Juni lalu. Jaset Afif ditemukan di bawah jembatan Kuranji, kota Padang, Sumatera Barat. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainews melaporkan. Keluarga bocah yang tewas di Padang, Sumatera Barat tidak terima Afif Maulana disebut meninggal karena terjun ke sungai. Pihak keluarga bersama LBH Padang juga melaporkan kasus kematian korban ke Komnas HAM. Kasus kematian bocah berinisial Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat berbuntut panjang. Pihak keluarga tidak terima dengan keterangan polisi yang mengatakan Afif tewas karena terjun dari jembatan ke sungai. Bahkan polisi juga menyebut Afif bersama dengan temannya terlibat aksi tawuran sehingga diamankan polisi. Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang tetap meminta hasil otopsi dari Afif dan mendesak Komnas HAM, membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab kematian Afif. Pasalnya, muncul dugaan Afif meninggal dunia akibat dianiaya polisi karena terdapat luka lebam di sekujur tubuh Afif. Dan minggu ini kami juga akan datang lagi ke Polresa Padang. Tetapi dari hasil beberapa konfresi dari Kapolda Sumbar, Kapolda menyatakan bahwa lebam-lebam yang ada di tubuhnya itu sepertinya dari lebam. Dan kami sangat menolak statement itu. Dan kami ingin mendapatkan hasil otopsi dan berpikir akan mencari sekena kunian atas situasi itu. Sementara itu, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia menilai penyebab kematian Afif harus diungkap secara transparan, bahkan jika perlu melibatkan ahli forensik. Sebetulnya yang kita harapkan kalau saya memberikan saran kepada Polresa Barat ya, yang perlu lakukan adalah mungkin perlu keterangan ahli forensik yang di sana yang melakukan otopsi, bisa memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat ya. hasil otopsi yang mereka lakukan terhadap tubuh korban ya. Saya kira ini sangat penting ya, untuk meyakinkan masyarakat ya, dia meninggal karena apa. Itu sangat penting ya, karena bagaimanapun juga ini bisa berdampak terhadap menimbulkan persepsi yang kurang baik. Sebelumnya, Afif Maulana diduga dianiaya oleh Oknum Polisi di Padang, Sumatera Barat. Jenazah bocah berusia 13 tahun itu ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Akibat kasus ini viral di media sosial, Polresa Sumatera Barat mendapat sorotan bahkan dimintai klarifikasi oleh Kompolnas. Tim Liputan Ayus melaporkan.